Pemirsa Wali Kota Semarang, Heverita Gunadiyanti Rahayu meresmikan Taman Brilliant Park yang berada di kawasan Segitiga Emas, tepatnya di Jalan Pandadaran, Semarang, Jawa Tegah. Taman Brilliant Park tersebut merupakan bentuk kolaborasi pemerintah kota atau Pemkot Semarang dengan PT Bank Rakyat Indonesia TBK melalui program CSR senilai 1,4 miliar rupiah. Peresmian Taman Brilliant Park yang berada di kawasan Segitiga Emas, tepatnya di Jalan Pandadaran, Semarang, Jawa Tengah, menjadi ikon baru di Ibu Kota, Jawa Tengah dengan simbol monumen berbentuk berlian di tengah taman. Tak hanya itu, Taman Kota Brilliant Park ini juga dihiasi dengan air mancur menari. Menurut Wali Kota Semarang Heverita Gunadiyanti Rahayu atau yang akrab bisa pambak itak, pembangunan tahun ini merupakan bentuk kolaborasi Pemkot Semarang dengan stakeholder. Menurutnya, bila pemerintah sendiri tidak mampu membangun ruang terbuka hijau dengan anggaran yang cukup besar, karena banyak ruang terbuka hijau yang diperlukan di Kota Semarang. Ini sudah terrealisasi ya, Rupakan Taman Brilliant yang pada saat yang groundbreaking itu juga teman-teman hadir. Alhamdulillah, hari ini sudah terrealisasi dan tentunya ini menjadi salah satu tambahan ikon untuk di Kota Semarang, atas sumur dari BATAN BRI. Tadi saya sampaikan bahwa ini merupakan kolaborasi yang mungkin pemerintah kota sendiri kalau dengan biaya yang dikeluarkan oleh BRI itu juga tidak mampu lah, karena banyak-banyak ruang terbuka hijau yang juga diperlukan untuk di Kota Semarang. Selanjutnya, pekerjaan yang harus dilakukan pemerintah yakni perawatan. Terlebih, Fasun Taman Brilliant Park ini sudah diserahkan ke pemerintah kota sehingga perawatan akan masuk di bagian Pemkot melalui disperkim Kota Semarang. Tadi saya juga sudah minta tambahan-tambahan karena bawahnya sudah bagus, atasnya seperti ini gitu, karena ini kan juga tinggalan dari awal pembangunan ditaruh untuk gedung dinas kesehatan Kota Semarang. Nah, ini tentunya harapan kita semua menjadi salah satu item tambahan bagi Kota Semarang adanya Bilihan Park. Dalam kesempatan ini juga Mbak Ita berharap kepada BRI menyalurkan dana CSR untuk pembangunan RPH lain seperti Taman Seri Gunting di Kota Lama Semarang. Saya juga minta lagi gitu ya, jadi baru selesai membangun sudah minta lagi. Mungkin tambahan ada ekor lagi yang di Kota Lama gitu. Karena kalau ini kan sebenarnya kan Taman Pasif, sehingga orang mungkin mau foto, mau berhenti gitu kan juga karena ini jalan raya. Tadi saya ujuin Mas Perry gitu ya untuk bisa membangun lagi Taman-taman yang lain. Mungkin yang urgent ini adalah di Seri Gunting. Taman Seri Gunting merupakan salah satu kawasan Kota Lama yang pasti akan menarik banyak wisatawan atau banyak masyarakat untuk bisa berfoto-foto. Baita menambahkan pembangunan Taman Seri Gunting karena merupakan satu bagian dari kawasan Kota Lama yang akan menarik banyak wisatawan untuk bersuah foto dan berkegiatan. Dalam merayakan 79 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, Jakarta Illustration and Creative Arts Fair atau GKEF berkolaborasi dengan Asosiasi Media Luar Geria Indonesia membuat sebuah perayaan dengan menampilkan 79 karya seniman visual anak bangsa. Pada Sabtu sore seluruh LED Videotron yang ada di beberapa titik yaitu di Bundaran HI, sepanjang Jalan Sudirman dan Tamrin hingga MRT dilakukan pemotoran video yang menyajikan sebuah karya seni dalam menyambut perayaan 17 Agustusan. Video pemotoran ini sekaligus menjadi momen yang belum pernah dilakukan sebelumnya untuk mengapresiasi karya seni. Setiap karya yang ada ini memberikan rasa menarik juga untuk setiap masyarakat yang memang melihat dari sisi berbagai sisi Jakarta, terutama dari hasil, hasilnya yang menggambarkan keberagaman budaya bangsa. Aku benar-benar syok banget sih ya, karena ketika aku melihat OOH yang ada di sekitar sini itu ternyata selentak sama semua. Dan ketika aku baca, itu tuh ternyata kita lagi ngecelebrate kan Independence Day Indonesia nih, yang ke-79. Dan ketika aku baca, ternyata menampilkan 79 artis dari seluruh Indonesia juga gitu. Jadi menurut aku ini merupakan cara baru untuk kita mengecelebrate Independence Day Indonesia.